Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Catatan amal al-abror itu di iliyun yaitu kitab umarakum yashaduhul muqrabun Catatan amalnya istimewa diprasastikan nanti di akhiratnya tertulis nama dan amal-amalnya Dan inilah yang didapatkan oleh mereka yaitu innal abrorolafina'im Dari bahasanya pun ayat ini penekanannya dua padahal ayatnya sependek ini Sesungguhnya al-abror itu pasti benar-benar fi na'im na'imnya jama'at Artinya berbagai macam kenikmatan Diulas sedikitnya seperti di ayat ini kan Kemudian kalian semua ini di surat At-Takasur ya Di surat At-Takasur di ayat terakhirnya kan Kemudian kalian semua benar-benar akan dimintai tanggung jawab Pada hari tersebut yaitu pada hari Di sebelumnya itu Ayatnya Saufat Ta'lamun Sumakallah Saufat Ta'lamun Nanti kali itu nanti Lawat Ta'lamun Lawat Ta'lamun Ilmal yakin Lata Robunal Pada hari itu pada hari Ketikanya pada saat pada waktu Neraka sudah ditampakkan Sekalian semua akan ditanya Latus Alun Benar-benar itu akan ditanya Anin na'im Nah na'im ini jama'at Bisa ni'amun Bisa na'im Tentang seluruh Berarti semua gitu Semua kenikmatan oleh Allah Akan dimintai Tanggung jawabnya Semuanya akan ditanyakan Dimintai tanggung jawabnya Nah kata na'im ini ya disini Innal amro rola fi na'im Seluruh berarti Seperti ayat yang berusaha Latus Alun na'ani na'im Itu Allah akan Eh kalian akan ditanyai Dimintai tanggung jawab Tentang seluruh Kenikmatan Termasuk kan Kenikmatan Yang paling mendasar ini kan Diciptakan sebagai manusia Itu kenikmatan Paling mendasar Untung terjadi Alpukat Alpukat juga kan ciptaan Untung terjadi Toge Teta Jadi toge Umur teponok Pisan Itu kenikmatan Diciptakan sebagai manusia Artinya akan ditanyakan Dimana kan Ketika Allah menciptakan Sesuatu itu Ada tujuan Nah Allah menciptakan Kita Katakanlahnya Sebagai manusia Tujuannya apa Maksudnya apa Itu nanti akan ditanyakan Nah nanti Al-Abror ini La'fi na'im Wah Segala macam Seluruh Kenikmatan Tanpa disisakan Nanti kan Tanpa disisakan Gitu nya oleh Allah Dengan Dengan Dalil yang ini Bahwa Rahmat Allah Ada seratus Untuk di dunia ini Yang mulai dari Allah menciptakan Sampai nanti Hari kiamat Itu baru satu Yang terpakai Berarti masih banyak Sisa Masih banyak Sisanya Jadi benar-benar Baru setetes Gitu lah Baru Seperseratus Sedangkan yang Sembilan puluh sembilan Akan Allah berikan Seluruhnya Hanya bagi penghuni surga Seluruhnya Sembilan puluh sembilan Benar Tidak disisakan Berarti Tidak disisakan Tidak disisakan Tidaknya Na'im Segala Seluruh Beragam Berbagai macam Kenimatan Alal aro'ikian Mereka Nadrotan Na'im Sangat terlihat Sangat Tampak Wajah Mereka itu Wajah Yang penuh Kenikmatan Wajah Yang penuh Kenikmatan Bahagia Ceria Itulah Itulah Al-A'im 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 Itu berada Di dalam 18 Lagi 22 Ini bukan Ayat 18 Ayat 22 Yang berusaha Berbagai macam Bahkan seluruh Kenikmatan Tanpa disisakan Oleh kamu Kemarin 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 Juga Sudah Saya Sampaikannya Bahwa Kenikmatan Allah Itu Kalau Di Dunia Karena Manusianya Terdiri dari Ruh Dan Jasad Maka Nikmatnya Pun Zohiro Tanwa Batinatan Disebutnya Di surat Lukman Ada Kenikmatan Jasadiyah Kenikmatan Ruhiyah Nah Di dalam surga Nanti juga kan Manusia Berada Jasad Dan Ruhnya Sama Kalau Ruhnya Masih Yang Ini Ruh Itu Tidak Berganti Tapi Kalau Jasad Berganti Di surga Pun Ada Kenikmatan Jasmani Dan Rohani Nah Di antara Kenikmatan Rohaninya Itu Adalah Pernyataan Bahwa Aku Telah Haramkan Murka Aku Atas Kalian Ini Pernyataan Allah Kepada Penghuni Surga Aku Haramkan Murka Aku Atas Kalian Diridoi Selamanya Oleh Allah Itu diantara Kenikmatan Batin Kemudian Juga Hadis Yang Menerangkan Ketika Semua Penghuni Neraka Sudah Di neraka Penghuni Surga Sudah Masuk Surga Kemudian Kematian Disimpan Di Tengah Tengah Di Antara Keduanya Lalu Disembelih Matilah Si Kematian Itu Lalu Diumumkan Kepada Penghuni Surga Diumumkan Demikian Tidak Ada Lagi Kematian Kematian Sudah Disembeli Maka Semakin Terasalah Kenikmatan Berada Di Surga Untuk Penghuni Neraka Juga Sama Diumumkan Demikian Maka Semakin Lengkaplah Penderitaan Mereka Lengkap Tadi Dengan Disebutkan Demikian Aduh Abadi Di Dalam Neraka Nah Yus Kona Min Rohi Rohi Kin Maktum Mereka Diberi Minum Ini Penghudi Surganya Mereka Diberi Minum Arak Yang Masih Disegel Karena Kan Di Akhirat Nanti Sudah Tidak Ada Halal Haram Mabok Lagi Mabok Lagi Aduh Yus Kona Min Rohi Kin Maktum Mereka Diberi Minum Arak Yang Maktum Itu Artinya Masih Disegel Bahasa Kitanya Masih Disegel Nah Ini Menunjukkan Keutamaan Kita Mohu Miskun Dimana Penutupnya Itu Miskun Itu Seharum Minyak Wangi Penutup Botol Arak Nyalah Itu Penutup Botol Arak Nyalah Terbuat Dari Seharum Minyak Wangi Nah Ini Yang Paling Ini Sebetulnya Yang Ayat Berikutnya Wafi Zalika Falyatana Fasil Motana Visun Untuk Hal Seperti Itulah Falyatana Fasil Motana Visun Hendaknya Orang Berlomba Lomba Mereka Yang Berlomba Lomba Artinya Kalau Berartinya Kalau Mau Berlomba Lomba Kalau Ingin Menjadi Yang Terdepan Nah Untuk Hal Seperti Ini Yang Benar Untuk Apa Namanya Keutamaannya Tadi Mendapatkan Apa Kalau Di Dunianya Berarti Berlomba Lomba Menjadi Albar Berlomba Lomba Menjadi Albar Al-Abror Ini kan Jamaah Dari Al-Biru Nah Dimana Al-Biru Itu Mulai Dari Ayat 22 Yang Kemarin Disebutkan Bahwa In-Al-Abror La-fi Naim Sesungguhnya Al-Abror Itu Pasti Mereka Itu Berada Dalam Naim Tadi Ini Jamaah Berada Di Dalam Beragam Berbagai Macam Seluruh Nah Karena Tadinya Kalau Di Dunia Rahmat Allah Baru Satu Nanti Di Surga Rahmat Allah Yang 99 Itu Ditumpahkan Ditumpahkan Diberikan Seluruhnya Nanti Juga Ada Yang Bukan Menggambarkan Ibn Abbas Mengatakan Ada Malkabayang Atau Kalah Kumahage Gitu Tidakkan Terbayang Biar Bagaimanapun Karena Rasulullah Sallallahu Tidak Ada Mata Yang Pernah Melihatnya Walah Uzunun Samiat Tidak Pernah Ada Telinga Yang Mendengarnya Walah Khot Turun Itu Dan Tidak Ada Lintasan Pikiran Yang Benar-benar Bisa Menggambarkannya Tidak Ada Kekuatan Tidak Ada Kekuatan Siapa Manusia Pikiran Manusia Pun Yang Mampu Itu Benar-benar Menangkap Secara Utuh Surga Itu Seperti Apa Malkap Pikir Tidak Terpikir Tidak Sampai Artinya Pikiran Manusia Untuk Menggambarkan Surga Secara Utuh Itu Tidak Akan Ada Wami Zajuhu Min Tasnim Nah Ini Yang Di Ayat Yang Tadi Sebelumnya Wafi Zalika Falyatana Fasil Mutana Fisun Untuk Hal Seperti Itulah Dalam Hal Demikian Mestinya Berlomba Lomba Orang Yang Berlomba Lomba Di Tengah Tengah Sedang Menerangkan Kenikmatan Bagi Al-Abror Allah Menyelipkan Ayat Tersebut Untuk Hal Itulah Semestinya Orang Atau Manusia Berlomba Lomba Nah Dilanjutkan Lagi Ininya Kenikmatan Al-Abror Darinya Al-Mukar Al-Mukarabun Yaitu Orang-orang Yang Didekatkan Dengan Allah Orang-orang Yang Didekatkan Dengan Mukarabun Orang-orang Yang Didekatkan Dengan Allah Itu Berarti Surga Surga Firdaus Nah Dari Sana Sumbernya Tasnim Namanya Tasnim Mata Airnya Disana Kemudian Mengalirlah Ke Surga Tingkatan Di Bawahnya Itu Campuran Untuk Arak Itulah Terjemahnya Dulunya Baru Sekali Lagi Mulai Dari Ayat 24 Ayat 25 Berarti Yuskauna Minrohikin Maktum Menerangkan Kenikmatan Al-Abror Yang kemarin Baru Dua Ayat Satu Al-Arohiki Yang Zurun Mereka Berada Di Apa Namanya Sebuah Tempat Layeh-layeh Begitulah Tempat Lesehan Tempat Gogoleran Menikmati Pemandangan Di surga Di Termah Dipan Nanti Aridipanda Al-Asiyah Hanya Di Satu Tempat Yang Kemarin Saya Gambarkan Biasanya Di Kalau Di Kita Di Sebuah Resort Di Tepi Pantai Lalu Di Teras Hotelnya Itu Sudah Suka Ada Tempat Keluar Dari Kamar Itu Kemudian Dari Teras Hotel Menikmati Pemandangan Kurang Lebih Itu Gambar Panku Ulang Tadi Dari Kumpang Di Hotel Di Pan Dari Dipan Nih Baru Dua Yang Sebelumnya Yaitu Berada Di Satu Tempat Di Surga Dimana Disana Mereka Menikmati Itu Pemandangan Indahnya Surga Kemudian Yaitu Yang Kemarin Ta'arifu Fi Wujuhihim Nadrotan Naim Nah Kemudian Ini Lanjutannya Kenikmatannya Sampai Yang kemarin Sampai Disana Engkau Bisa Melihat Wahai Muhammad Mereka Itu Wajah Wajah Mereka Itu Jelas Sekali Nampak Wajah Wajah Yang Berbahagia Ceria Penuh Kenikmatan Nah Yus Kona Min Rohik In Maktum Tadi Atum Mabok Senam Murnan Wah Itu Haram Gitu Asal Oyang Tentu Sekarang Penjelasannya Dari Kitab Tafsiri Yus Kona Min Rohik In Maktum Rohik Itu Memang Iya Khomer Murni Miras Berkualitas Pokoknya Minumannya Pun Khomer Murni Ya Kan Pikiran Kita Sekarang Pikiran Kita Sekarang Seperti Barusan Wah Kalau Begitu Nanti Kita Disana Mabok I Can Bye Atur Dit Tumah Kan Gak Ada Lagi Tadi Teban Aku Sudah Ini kan Di antara Kenikmatan Batin Itu Aku Haramkan Murka Aku Atas Kalian Itu Allah Firman Kepada Penghuni Surga Artinya Penghuni Surga Mau Melakukan Apapun Terserah Allah Sudah Gak Marah Jadi Benar-benar Bebas Di surga Bahkan Yang Menyediakan Khomernya Allah Tidak Menyediakan Surga Ini Allah Bahkan Menyediakan Khomer Itu nanti Di surga Bayangan Kita Khomer Kan Seperti Apa Kan Minuman Yang Membabukan Yang Oleh Allah Diharamkan Kan Itu Yang Ada Dalam Pikiran Kita Diharamkan Nuka Pikir Sih Jadi Dia Mabok Itu Kan Bahaya Mabok Tuh Haram Gak Ada Yang Dilanggar Kalau Di sana Semuanya Sudah Dibebaskan Yang Manusia Mau Apapun Bahkan Mau Apapun Oleh Allah Dipenuhi Dere Berakletik Kemari Nanti Di surga Pengen Apa Berakletik Ngobrol Pengen Pacar Nasar Ken Banyak Berakletik Aduh Dabagang Ngora Dabagang Ngora Kalau Kalau Kita Bayangkan Sekarang Apa Yang Kita Lihat Sekarang Nah Ini Juga Misalnya Yang Yang Tadi Juga Sehingga Di Antara Terjemahan Tadinya Alal Arong Iki Yang Zurun Di Atas Dipan Eh Tak Bayang Kujil Memang Gak Asa Gitu Gitu Hanya Sampai Di Sana Kemampuan Manusia Membayangkan Dan Nanti Khomer Seperti Apa Pasti Bayangannya Khomer Yang Kita Tahu Sekarang Apa Masih Sama Seperti Itu Walau Alam Kalaupun Ternyata Nanti Disana Diminum Mabuk Ya Kalau Disana Tidak ada Masalah Tidak ada Lagi Yang Diharamkan Dengan Pernyataan Yang Tadi Aku Haramkan Murkaku Atas Kalian Berarti Istilahnya Manusia Di Dalam Surga Mau Salto Jumbalitan Ajrag Ajragan Kekulera 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 Cekal Sedikit Lagi Juga Pernah Saya Sampaikan Pernah Saya Sampaikan Ini Sangat Penting Nah Allah Membebaskan Allah Membebaskan Di Dalam Surga Allah Membebaskan Manusia Itu Ya Terserah Apapun Karena Masalahnya Adalah Hidup Manusia Di Surga Itu Sudah Benar-benar Menjadi Milik Dirinya Teta Berarti Di Surga Prinsip Itu Mahirup Aing Enggak Di Surga Kalau Disini Bukan Kalau Disini Kan Allah Yang Mengajarkan Allah Yang Mengajarkan Allah Yang Menanamkan Kepada Manusia Supaya Tahu Supaya Menyadari Bahwa Inna Lilahi Wa Inna Ilaihi Roji'un Kami Ini Milik Allah Artinya Hidup Kita Milik Siapa Milik Allah Makanya Harus Digunakan Sesuai Dengan Ketentuan Allah Karena Hidup Kita Ini Milik Milik Allah Makanya Kalau Di Dunia Kan Gak Boleh Semua Gue Kan Gak Boleh Saenai Dewi Ada Aturan Kalau Untuk Di Dunia Aturan Mana Aturan Allah Karena Hidup Manusia Itu Milik Milik Allah Kalau Di Surga Nah Makanya Allah Sudah Benar-benar Menyerahkan Hidup Seseorang Itu Menjadi Milik Makanya Ya terserah Mereka Makanya Mau jumpa Litan Mau salto Mau Lompat-lompat Mau Tiduran Ya terserah Kalau sudah Gak akan Marah Kenapa Mungkin Baya Memang Numan Eh Kalau Di Dunia Kan Gak Boleh Ya Tidur Hidup Semua Gue Hidup 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 Kenapa Bunuh Diri Haram Bunuh Diri Dosa Gak Dosa Kedua Terbesar Bahkan Itu kan Dosa pertama Adalah Mushrik Dosa kedua Bunuh Menghilangkan nyawa lah Baik nyawa sendiri Ataupun nyawa orang Berarti kan Bunuh diri Ataupun Membunuh orang Kenapa dosa Emang hidup dia Punya siapa Emang Emang Dia seseorang Bunuh diri Mengakhiri hidupnya Kenapa Allah tetapkan dosa Berarti Berarti benar Bahwa hidup Seseorang itu Bukan milik dirinya Kalau hidup itu Milik dirinya Orang bisa mengatakan Ya terserah Mau saya Akhiri Ya saya Akhiri Selesai Ya terserah Ya artinya kan Demikiannya Kalau Kalau ini kan Hidup hidup saya Mau saya Akhiri Kapanpun Terserah saya Ternyata kan Bukan Bunuh diri itu Malah Allah tetapkan Sebagai dosa Besar Urutan kedua Setelah Mushrik Kalau nanti Di surga Ternyata 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 Bahasa Bahasa Sunnah Ternyata 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 Mau jumpa Litan Mau salto Mau terbang Silahkan Boleh Nah ini Minroh Yus Kona Minroh Jadi nantinya Kalau mau berprinsip Demikian Belum waktunya Kalau Ketika masih Di dunia Salah Gitu Kalau orang Mengatakan Hirup Aing Kemah Hidup saya Terus Ternyata Artinya Mau apapun Hidup 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 Saya Itu Belum Memang Bukannya Bukan Bahwa Hidup Seseorang Itu Bukan Miliknya Dan Itu Baru Benar Hidup Seseorang Itu Baru Benar Serahkan Kepada Orangnya Ketika Sudah Di Surga Tadi Dinya Ape Agar Ngerancara Genti Ayuna Gaya Ngerancara Genti Ayuna Kepun Surga Pokoknya Dininggap Gina Gapura Istana Eterik Dikulis Hidup Aing Kemah Aing Dining Kepa Orang Batur Kan Batur Gapura Tulisannya Taya Nundir Gahayu RI Gapura Gapura Nulis 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 Nona Di Gapura Di Pintu Gerbang Masuk Istana Di Dalam Surga Tata Etat Tulis Sicing Gwain Atau Halik Gwain Lebih Darwis Tenggatuh Yang terbayang Seperti Khomer Seperti yang Sekarang Walhualam Tapi Khomer Manya Allah tidak akan Menyebut Khomer Kalau Bukan Khomer Perbandingan Yang ini Itu yang Rasulullah Sallallam Itu Atau Hadisnya Hadis yang Menerangkan Ketika Rasulullah Diajak Masuk Surga Oleh Malaikat Jibril Diajak Masuk Surga Ketika Isromi Raja Ketika Isromi Raja Itu kan Rasulullah Sampai Diajak Masuk Ke Surga Diajak Masuk Ke Neraka Ketika Masuk Kedalam Surga Terlihat Oleh Rasulullah Itu Ada Sebuah Istana Yang Seluruhnya Terbuat Dari Emas Dan Di Pinggirnya Itu Ada Seorang Perempuan Yang Sedang Berwudu Rasulullah Bertanya Kepada Malaikat Jibril Itu Untuk Siapa Surga Istananya Istana Itu Untuk Siapa Itu Untuk Umar Bin Khotob Nah Di Dalam Hari Semuanya Terbuat Dari Mas Kalau Mas Seperti Apa Kalau Mas Seperti Apa Yang Kita Tau Seperti Sekarang Bagaimana Jadi Kita Punya Gambaran Artinya Sedikit Sedikit Punya Gambaran Semuanya Terbuat Dari Mas Mas Seperti Apa Saya Kira Tidak Beda Mas Adalah Mas Meskipun Kadarnya Bisa Jadi Kalau Dinaikkan Nanti Kalau Mas Sekarang Yang Terbaik Berapa Karat 24 Mungkin Yang Standar Yang Terkenal Yang Lebih Dari Itu Juga Ada Karena Mas Juga Kan Bukan Hanya Yang Kuning Mas Putih Juga Mas Mulia Atau Non Sebut Eh Bukan Alkalin Jadi Alkalin Mas Putih Itu Kan Lebih Mahal Harga Satu Gram Mas Putih Lebih Mahal Dari Mas Kuning Mas Hitam Lebih Mahal Lagi Mas Putih Kan Ada Platinum Platina Atau Platina Karburator Atau Pes Pajadul Gitu Itu Pes Pajadul Platina Karburator Mas Platin Platina Mas Putih Itu Satu Gram Lebih Mahal Daripada Mas Kuning Ada Lagi Mas Hitam Sebutannya Lebih Mahal Nah Nanti Mas Seperti Yang Rasulullah Gambarkan Barusan Aku Melihat Sebuah Istana Yang Seluruh Terbuat Dari Mas Kita Punya Gambaran Gak Kira-kira Istananya Menurut Gambaran Kita Bagaimana Ya Mas Seluruhnya Pokoknya Mulai Dari Atapnya Terus Sebuahnya Sampai Ke Pagernya Saja Terbuat Dari Dari Mas Itu Kan Karena Rasulullah Menyebutkan Seluruhnya Terbuat Dari Dari Mas Dan Bayangan Kita Mas Satu Geranya Berapa Kemastikan Kita Punya Ukuran Demikian Mas Satu Gram Berapa Ini Sebuah Istana Yang Entah Sebesar Apa Istananya Seluruhnya Terbuat Dari Mas Nah Kemudian Yang Satu Lagi Ketika Rasulullah Memetik Anggur Andai Saja Aku Bisa Memetik Lalu Aku Bagikan Kepada Kalian Langsung Kalian Ingin Berpisah Dari Dunia Rasulullah Menggambarkan Anggur Ada Pohon Anggur Yang Sedang Berbuah Coba Seperti Apa Gambaran Kita Kalau Pohon Anggur Apal Tuh Amang Kepada Adang Ke Perancis Jawa Tuh Ke Perancis Jawa Tuh 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 Kadang Jawa Caket Kepada Adang Disana Ada Pohon Anggur Tano Kitu Pohon Anggur Buahnya Seperti Apa Di surga Ternyata Anggur Sama Ternyata Yang Membedakan Apanya Rasanya Rasulullah Menggambarkan Ada Pohon Anggur Yang Sedang Berbuah Coba Anggur Berbuah Seperti Apa Anggur Kan Tanaman Meramat Biasa Di kampung Melak Walu Nanti Walu Kita Ngerantung Anggur Juga Sama Seperti Itu Yang Bisa Kita Bayangkan Anggur Tapi Rasulullah Menggambarkan Kalau Saja Aku Bisa Memetik Satu Butir Bukan Satu Tandaan Satu Butir Saja Aku Bisa Memetik Lalu Aku Bagikan Kepada Kalian Kepada Para Sahabat Lalu Kalian Merasakannya Setelah Merasakannya Kalian Ingin Segera Berpisah Dengan Dunia Harayang Dunia Anggur Seperti Apa Ya Itulah Anggur Harayang Gak Hanya Harang 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 Anggur Harang 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 Is Hanya 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 di surga di surga di surga meskipun anggur meskipun anggur rasakan yang beda ikelpon surga ikelpon surga ikelpon 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 di surga di surga diberi minum khomr yang alah disini penjelasan seperti ini diberi minum khomrillati lagos syafiha wala yasyubuha syaiun yuf siduha diberi minum khomr yang tidak ada lagos syafiha tidak ada yang palsu makanya tadi khomrnya khomr murni mundi dia meoplosan khomr tikalah kumah paling udah gitu asal oya ini khomr apa yang masih di segelnya khomr murni lagos syafiha tidak ada yang palsu tak etak khomr yang asli nanti disana tidak ada yang palsu wala yasyubuha syaiun yuf siduha dan tidak ada apapun yang mencampurinya hingga merusaknya makanya tadi masih di segel asli itu murni enak khomrnya dukalah tadi apa nanti juga disana kalau minum khomr mabuk atau enggak dukalah waktikan setelah disana karena kalaupun mabuk jangan dibayangkan kalau sekarang iya itu kan innamal khomru wal maisir itu termasuk yang diharamkan oleh halokan disana nanti enggak ada waktut khutima inna uhabil miskifala yafkahu illal abror ini ini kan untuk alabror dan tempatnya apa mungkin kalau di kita ini kan botol gitu lah tempat minumannya tempat homernya itu nah itu di segel nah dimana segelnya itu beraroma amat wangi digambarkan seperti miskunte minyak misik yang terkenanya misik minyak misik itu salah satu jenis minyak wangi parfum kalau parfum ke Arab-Araban Arab lah gitunya ada kasturi misik ada Hajar Aswad Malaikat Subuh itu nama nama parfum Arab yang Arab banget mah Hajar Aswad etak Arab bisa bawa Arab tahan yang bawa Arab nya parfumnya namanya Hajar Aswad etak Arab khas Arab lah gitu kalau kalau disana kita masuk hotel itu suka ada dupa yang dibakar itu maksudnya mengusir nyamuk lalat entetnya di dalam hotel bukan tepekong buk bukan bukan eh sama hanya itu saja untuk mengusir mengusir serangga lah gitunya lalat nyamuk jadi kalau di apa namanya ketika makan itu di dalam hotel gak ada lalat karena itu diusir sepakai itunya tadi aroma tadi aroma jadi kita tahu aroma Arab tahan tidinya kalau minyak wanginya itu Hajar Aswad tapi itu ada soal seleranya guna sebal aroma tapi Arab namanya Arab nah disini misik itu salah satu minyak wangi yang di dalam hadis suka disebut ada kasturi ada misik yang suka disebut seperti ini bau mulut orang yang sedang saum itu lebih harum dari minyak kasturi yang disebut nah di minyak misik kita merentuh menantai doanya Hajar Aswad emang tengah nasib jadi yang bau Arab itu tapi itu seleranya yang merasa penuh nah di segelnya dimana wadahnya wadahnya entah seperti apa tapi itu wadah botol miras mahal hijin lagi kumpulkan benar kumpulkan benar kumpulkan etapa ayat di lanjut dan bapak nama hari harta warisan loba bagi-bagi usaha bangkrut anak orang kaya bisa usaha asal-asal lagi dapak benghar itu menggunakan harta loba ya kita bisa lagi ayo silah merenaya keluarga panggil bungsu anggar benghar si gimana usaha naon saya usaha ayo di mana saya mabok saya 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 sebera kerata itu menjau kebaturan anak dalam duit sebera bulan jual bungharta ngejualan botol bungharta ngebung semua penuh cikal sirik ayo gitu nyauh gitu usaha ripu muka usaha itu iya kabeh tumpur harta ngebung su itu 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 bisa saya saya mabok saya 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 ngebaturan penutupnya tadinya penutup dari entah apa disini wadah sinya wadah dari homer itu aromanya minyak wangi nah ini 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 tidak didapatkan kecuali ore ini kan sedang menceritakan al-abror ini ini diantara keutamaannya diberi wah berarti ini minuman istimewa ini ini hanya bisa ini hanya diberikan ini hanya bisa dirasakan oleh al-abror mereka al-abar yang awalnya al-biru wafah ini yang ini wafidzalika di tengah-tengahnya ada ayat ini padahal rewujudan berikutnya masih menerangkan keutamaan lagi keutamaan al-abror apa tapi di tengahnya ada ayat ini Allah menyelipkan ayat ini wafidzalika falyata nafasil mutanafisun untuk hal tersebut dalam hal seperti inilah hendaknya berlomba-lomba ini gaya bahasa Arab sih falyata nafas al-mutanafis al-mutanafis itu orang yang berlomba-lomba kalau falyata nafas ini kata perintah kata kerjanya kata dasarnya nafasa yuna visu kalau kata perintahnya falyata nafis ini kata perintah untuk orang ketiga alir bahasa Arab kata perintah untuk orang ketiga al-amrul il-ga'ib bahasa Arab ini kata perintah untuk orang ketiga jadi kata perubahan katanya masih adik kita juga kan sama kan perubahan katanya duduk kedudukan diduduki menduduki kan ada duduk semuanya ya kata dasarnya apa kemudian perubahannya bagaimana bahasa Arab juga sama falyata nafas itu kata perintah tapi untuk orang ketiga bukan kalimat langsung yang duduk misalnya itu kalimat langsung kan untuk orang kedua yang diajak bicara nah kalau Allah disini memerintahkan ini kata perintah nih falyata nafas falyata nafas ini Allah memerintahkan siapa yang Allah memerintahkan al-muta nafisun itu adalah orang-orang yang berlomba artinya manusia itu banyak berlomba-lomba dalam berbagai hal artinya banyak manusia itu yang berlomba-lomba dalam berbagai macam hal nah Allah memerintahkan kalau mau berlomba dalam urusan apa kalau mau berlomba dalam urusan apa nah diantaranya kan ayat ini perlombaan ayat ini juga perlombaan al-ha-ku-mu-ta-ka-sur at-ta-ka-sur itu bahasa Arab namun masdar sih artinya kata dasar nafisan mah kasuro yak suru kasih run banyak artinya jadi kalau at-ta-ka-sur berlomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak berlomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak nah sikap berarti bukan jumlah berarti kan sikap amal itu yang mengadakan perlombaan itu yang al-ha-ku-mu itu yang telah melalaikan kalian garis sebesarnya adalah melalaikan dari apa al-ha-ku-mu itu telah melalaikan kalian melalaikan dari apa dimaman lagi disebut melalaikan lalaman dari kewajiban berarti artinya kan lalai orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu kan melalaikan kewajiban takasir itu melalaikan kata falyata nafas itu satu satu wajan bahasa Arab nama satu bentuk lah bahasanya takasur dengan ini mutanafis kalau orangnya yang berlomba-lomba yang menjadi yang terbanyak mutakasir kalau takasur itu yang dilakukannya berlomba ingin menjadi yang paling banyak orangnya disebut apa bahasa Arabnya mutakasir yaitu melakukan perlombaan ini menjadi yang paling banyak contoh lain kita sering mendengar kafir itu orangnya kalau yang dilakukannya kufur bahasa Arab kufur orang yang kufur disebut kafir muslim itu orang kalau beragama Islam aslam bahasa Arab nah itulah hitanya berlomba-lomba jadi dalam hal seperti inilah ini sudah menunjukkan bahwa manusia itu berbagai macam kelompok artinya berbagai macam kelompok manusia atau manusia secara keseluruhan mereka ini berlomba-lomba kalau kita kaitkan dengan yang kemarin dengan larun-larun desa itu larun-larun desa yang berduyun-duyun ke kota mereka berlomba-lomba mau kemana masuk ke dalam api mereka berlomba masuk ke dalam apinya itu mereka berlomba begitu keluar dari sarangnya langsung terbang kemana kalau ada cahaya pasti menuju menuju ke sana dan semuanya ingin menjadi yang terdepan tak berlomba nanti sehingga gitu berlombanya itu ke arah berlombanya berlomba dalam hal apa dalam banyak hal tapi tetap intinya pada asalnya pada dasarnya perlombaan manusia itu pasti dalam urusan keduniaan pasti perlombaannya itu mengikuti syahwatnya perlombaannya itu mengikuti keinginan dan kesukaannya berlomba-lombanya ke sana oleh Rasulullah kan digambarkan seperti laron yang apa namanya yang terbang menuju api tanpa kendali tanpa rem bahkan saling sikut ingin menjadi yang terdepan kemarin ada akhirnya di di mempung ingat karena ini masih ada kaitan karena ada kaitan itu Allah memerintahkan kalau berlomba berlomba di mana dalam hal apa disini kan jelas Allah memerintahkan berlomba di mana ini dalam hal abror dalam hal albiru berlomba untuk menjadi albar ini kemarin ada pertanyaan begini kan hadisnya itu neraka eh neraka dulu surga dulu Rasulullah menyebutnya itu neraka dulunya neraka itu ditutup sehingga tidak nampak neraka yang sesungguhnya ditutup oleh asyahwat surga juga ditutup sehingga surga yang sesungguhnya itu tidak kelihatan yang terlihat adalah penutupnya penutupnya itu disebut al makarih ini ada pertanyaan kemarin ternyata kan kalau manusia itu melihat keduanya melihat surga tidak terlihat karena tertutup melihat neraka tidak terlihat karena tertutup ternyata penutupnya itu kalau neraka itu hijab yang menutupi neraka kan sesuatu yang diinginkan disukai oleh dicintai oleh manusia masih hingga seperti laron yang berloma-loma andai gitu nya kalau asyahwat itu digambarkan penutupnya adalah uang misalnya manusia makanya kesana kan andai ini karena untuk dianalogi kan penutupnya uang pahingan gadarinya kalau al makarih kira-kira gambarnya seperti apa kalau asyahwat uang misalnya kalau al makarih al makarih mah duri yang berlumpur kuoli itu sahan yang gadinya kalau melihat uang berloma-loma tapi kalau ibarat analogi sehingga manusia itu tidak mau cucuk yang sereket yang lalu yang ayak oli jabah anu jabah anu tapi kayak anu tapi kalau penutup neraka wah asarik cilaka ke surga mah itu asarik cilaka ada tapi kayangan kemarin lagi sini wafi zalika fal yata nafasil mutanafisun untuk hal seperti inilah hendaknya manusia bukan manusia makanya disini kan bahasa arab fal yata nafas kata perintah berlomba-lomba lah yang diperintahnya itu almutanafisun artinya yang berlomba yang berlomba-lomba untuk hal seperti ini dalam hal seperti inilah hendaknya berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba ini menunjukkan bahwa manusia itu berlomba-lomba tapi berlomba-lombanya kemana nah kebetulan itu kan kemarin belum lama kan di dalam kitab berikok ke sana manusia itu berlomba-lombanya menuju neraka karena yang terlihat penutupnya itu hal yang menggiurkan hal yang sesuai dengan keinginan dan kesukaan dirinya tapi kalau mengarah ke surga yang terlihat adalah itu tadi duri tajam jabal kalotor mencuur menjabal letak leba oli ah disoledat labuh silaka itu sehingga keengganan yang lebih dulu muncul ketika melihat tirai tersebut nah padahal yang ininya berlomba-lomba lah untuk menjadi nah kalau di dunia kalau di akhiratnya berarti ini kan sedang menerangkan al-abrur dan keutamaan keistimewaan kenikmatan tadi kan lafi na'im tadi kan seluruh kenikmatan didapatkan oleh mereka itu di akhiratnya kalau berlomba-lombanya kan bukan nanti setelah di akhirat berlomba-lombanya itu disini jadilah al-abrur nah hendaklah dalam hal seperti itulah gitu kalau manusia itu kalau mau berlomba sekali lagi kan al-abrur al-abrur itu kan jama' dari al-bar al-bar itu orang yang melakukan al-biru atau yang amalnya itu sudah sampai kepada al-biru nah berlomba-lombalah disana berlomba-lombalah agar amalnya itu mencapai kepada amal terbaik puncaknya amal karena dengan amal dengan amal al-biru itu kan dilipat gandakannya paling besar nah hendaklahnya berlomba-lomba disini jangan di atak asur kan atak asur itu berlomba ingin menjadi yang terbanyak tapi ini disebutkan di dalam ayatnya kan al-hakum semua itu telah melalaikan kalian yang disebut melalaikan pasti dari kewajiban ada kewajiban yang dilalaikan intinya kan kewajiban manusia itu kan ibadah pasti yang dilalaikannya itu adalah ibadah malah berlomba-lombanya itu ingin menjadi yang terbanyak yang tertinggi yang terdepan dalam urusan keduniaan terlalaikan lah kewajibannya selamat di dunia yang berlomba-lombanya ke sana ingin menjadi yang terbanyak tertinggi terdepan terapalagi lah dalam urusan keduniaan nah di ayat ini jelasnya Allah memerintahkan kalau mau berlomba berlomba dalam hal seperti ini yaitu berlomba-lomba mencapai meraih berlomba-lomba yang mencapai meraih atau menjadi manusia yang masuk ke dalam kelompok al-abrur tidak ayat doa mereka doa baik-baik konsekuensi doa tapi berat kayak ayat minta dikumpulkan bersama mereka eh kayak sedapatnya ayat nano dan kumpulkan lah kami bersama ada doanya Allah mengajar kan Allah mengajar banyak ternyata sebentar nih ada berapa ayat disini nih Ali Imran 193 Ali Imran 193 ini ayatnya nih Rabbana isinya juga memang doa doa nih Rabbana innana sami namuna diyayuna dilil iman wahai Tuhan kami sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru kepada iman seruannya adalah am an aminu seruannya seperti ini berimanlah kalian bi robbikum berimanlah kalian kepada Tuhan kalian fa amanah kemudian kami beriman fag firlana eh robbana wahai Tuhan kami ini isi doanya nih fag firlana wahai Tuhan kami ampunilah kami ampunilah bagi kami dosa dosa kami ampunkanlah bagi kami dosa dosa kami wahka fir anna sayi atina ah ini seringnya mencari ayat ini yang maknanya ini wahka fir anna sayi atina dan hapus hapus lah aku berada itu hapus aku buku dihapus hapus aku dan hapus lah dari kami kesalahan ini kan dua fag fir lana ampunilah bagi kami dosa dosa kami atau ampunilah dosa dosa kami ini permintaan pertama yang kedua wakaf fir anna dan hapus lah catatan keburukan kami artinya dari catatan amalnya di dihilangkan dari catatan amalnya dihapus alah ini sekali ini melebar sedikit jadi dua isi doa yang ada di disini di ayat ini satu ampunilah dosa-dosa kami itu intinya dan yang kedua hapuslah catatannya dari catatan amal kami hapuslah catatan keburukan kami wah kafir anna sayiatina watawaf anama al abror ini doa yang ketiganya adalah wafatkanlah kami bersama al amror artinya setelah wafatkan bukan wafatkan tapi wafatkanlah kami artinya setelah wafat itu kemudian digabungkan dengan digabungkan dikelompokkan bersama albar albar alabror bahasa arab bahasa indonesia bahkan jamaat diulang albar albar nah ini yang ingin saya sampaikan juga terkait ini sayangnya maupun ingat kalau orang kafir banyak ayat yang menyatakan masuk neraka dan abadi masuk neraka dan abadi abadi itu kan selama-lamanya berarti kan tidak akan keluar bahkan perlakuan anggaplah bahkan perlakuan Allah kepada mereka bagaimana sangat buruk sangat buruk yang tinggal tinggal di acan Allah sudah tidak mau melihat mereka di akhirat Allah tidak mau melihat mereka mereka diperlakukan seolah-olah seolah-olah tidak adil kalau Allah tidak adil enggak pernah enggak akan pernah Allah tidak adil seolah-olah karena mereka ini kan tidak dihisab artinya mereka masuk neraka tanpa pengadilan Allahnya enggak mau melihat mereka langsung saja Allah memerintahkan kepada malaikat artinya mereka akan masuk neraka tanpa hisab mengapa perlakuannya demikian itu sudah Allah sampaikan juga itu yang di surat Al-Kahfideh falano kimulahum yaumal kiamati wazna kami tidak akan mengadakan penimbangan amal kepada mereka karena di dalam Al-Quran itu ada mizannya penimbangan ada juga hisab kalau hisab kan hitung-hitungan kalau mizan timbangan pokoknya ini pengadilan sebetulnya kan kan pantasnya orang diponis bersalah atau tidak salah itu oleh siapa oleh pengadilan nah kalau mereka orang-orang kafir masuk nerakanya tanpa tanpa hisab tanpa pengadilan nah kenapa sampai demikian kenapa Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran tidak ada kami tidak akan mengadakan penimbangan amal karena kan semua kebaikannya gugur batal tidak sah sehingga catatan amal kebaikannya kosong sementara catatan dosanya penuh karena dengan kufurnya saja itu dosa yang berjalan setiap setiap detik terisi dosa kufur minimal minimal dosa kufur kan mengisikan seluruh detik hidupnya tepegat-pegat dosanya teren-eren sampai kalau ada yang mati kafir ya seperti itulah itu yang menyebabkan mereka abadi nah untuk yang masuk surga pun kan ada yang masuk surga tanpa hisap berarti kebalikan dari orang kafir kenapa orang kafir masuk neraka tanpa hisap mana amal solehnya mau ditimbang mau dihisap bagaimana kalau mau ditimbang kan apa yang mau ditimbang yang satu penuh yang satu kosong atau hisap hisap demudian mau perkalian pembagian mau pertambahan mau pengurangan yang ditambah dikurangnya mana kolom amal solehnya kolom kebaikan yang kosong gak ada satu pun gitu disana kolom dosanya penuh makanya gak ada hisap gak ada sebutnya gak ada hisap gak ada mizan bagi mereka nah orang yang masuk surga tanpa hisap bagaimana berarti kebalikannya kalau orang yang masuk surga tanpa hisap kolom amal solehnya yang penuh sementara kolom dosanya kosong berarti sama kan mau ditimbang apanya mau dihisap bagaimana kalau yang satu penuh yang satu kosong jadi kalau yang masuk neraka tanpa hisap seperti itu berarti kondisinya nah yang masuk surga tanpa hisap bagaimana amal solehnya yang penuh dan catatan dosanya kenapa bisa kosong emang gak ada emang ada manusia yang tidak berdosa emang ada manusia yang tidak berdosa sampai catatan amalnya catatan dosanya kosong taitah karena dihapus dan yang melakukannya itu Allah kita yang minta ini doanya kan seperti ini satu ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang kedua tutupilah hapuslah tip X setelah di tip X jadi tidak jelas kan meskipun ada bekasnya tapi sudah tidak jelas ini kan bacaannya apa gitu kan tip X gambarnya tetam minta yukafir anna sayi atina wakafir anna sayi atina ini harus apanya di tip X di tip X dari di catatan amalnya semuanya di tip X ditutupi oleh Allah semuanya dihapus anggap dihilangkan dilakukan sebelum meninggal karena begitu meninggal kan catatan amal sudah disegel catatan amal sudah jadi sudah dibendel oleh Allah di layout dan cover dan sebagainya lah nanti di akhirat nih amal kamu kemarin disurut al-fajr kan disebutkannya barang siapa yang catatan amalnya didatangkan dari sebelah kanan ini catatan amal dirinya dimana catatan amal itu kan setiap hari ditulis oleh malaikat disetorkan kepada Allah oleh Allah di benel jadilah satu satu kita begitu meninggal kan tidak akan ada lagi catatan amal dari malaikat yang datang disegel berarti sudah jadi catatan amalnya kan gambarnya kurang lebih demikian kan karena yang mencatat amal itu kan malaikat tulis berarti oleh malaikat setiap hari amalnya selesai mencatat amal manusia langsung menyerahkannya kepada Allah oleh Allah diterima berarti kan dibendel disusun setiap hari begitu meninggal tidak akan ada lagi catatan amal orang ini dari malaikat disegel berarti oleh Allah dijadikan buku kalau yang catatan amalnya catatan dosanya dihapus oleh Allah sebelum orangnya meninggal jadi begitu disegel catatan dosanya sudah kosong masuk surga tanpa hisab ayah dihisab dengan cara dihisab yang ringan dihisab berarti di pengadilan hanya kalau mendapatkan hisaban yang ringan itu semua keburukan semua dosa yang Allah dapati di catatan amalnya langsung diampuni itu hisaban yang ringan tapi kan dihisab kan ene kan ya masuk ke pengadilan ene berarti yang tidak masuk ke pengadilan harus kosong dosanya dan inilah doanya minta kepada Allah supaya catatan amalnya itu dihapus ya boleh sebetulnya kalau mau bebas minta ya Allah hapuslah semua catatan dosaku sebelum aku mati boleh gak boleh kepada Allah apa ya gak boleh kalau mau minta permintaan yang isinya melanggar aturan Allah itu gak boleh baru ya Allah jangan wajibkan shalat itu untuk saya gak boleh meminta sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan dari dari Allah ya Allah janganlah engkau wajibkan shalat itu buat saya eh gak boleh berdoa gitu nah ini yang ketiga tentang alabrornya dan matikanlah kami kumpulkanlah kami bersama ini kan kenikmatannya luar biasa dan Allah pun merintahkan berlomba-lombalah untuk menjadi albar kemudian sedikit lagi hendaklah berlomba-lomba dalam hal yang demikian liat tasabaku asal mutasabikuna hendaklah berlomba-lomba ingin yang menjadi ingin menjadi yang terdepan itu dalam urusan seperti ini itu baru benar berlomba-lombanya kalau atak kasur tadi itu kan berlomba-lombanya yang melalaikan ibadah melalaikan kewajiban pasti urusan keduniaan berlombanya ingin menjadi yang terbanyak tadi hanya disebut yang terbanyak terdepan tertinggi terapalah tapi dalam urusan keduniaan itu yang ya Allah menyebutnya itu melalaikan berarti Allah melarang sebetulnya jangan berlomba-lomba di sana itu melalaikan kalian nah disinilah hendaknya manusia berlomba-lomba kalau di dunianya berarti bilmobadaroti ila to'atillahi bersegera ya bersegera menuju ketaatan kepada Allah bilmobadaroti berlombanya dengan cara seperti ini ya mobadaroti bersegera ingatkan berjamaah tak etan sebetulnya berlomba-lomba berlomba itu tidak acan dalam sholat mobadaroti bersegera padahal belum belum saatnya belum saatnya sudah melakukan nah kalau disini bilmobadaroti artinya bersegera ila to'atillahi menuju ketaatan kepada Allah atat kepada Allah intinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi itulah perlombaannya disana berlomba-lombalah dalam melaksanakan perintah Allah berlomba-lomba dalam meninggalkan larangan Allah al-abrur yang berikutnya ada satu hadis sedikit hadis riwayat Ahmad ini ada penjelasan yang menyebut-yebut tadi arak murni yang masih disegel ar-rohikul mahtum itu arak yang arak murni yang masih disegel ini berpenjelasan dari rosa seperti ini dari Abu Sa'id Al-Qudri semoga Allah meriduhinya dari Nabi SAW beliau bersabda tidak ada satupun ya gaya bahasa Arab tidak ada satupun atau mu'min manapun yang memberi sesama mu'min seteguk air ketika merasa kehausan tidak ada satu orang pun itu mu'min yang memberi sesama mu'min seteguk air ketika dia sedang merasa kehausan Allah akan memberinya minum pada hari kiamat yaitu yang tadi Ar-Rohikul Maktum Tidak ada seorang mu'min pun yang memberi sesama mu'min makanan ketika dia sedang merasa lapar kecuali Allah akan memberinya makan berupa buah-buahan surga Tidak ada satu orang pun mu'min yang memberi pakaian kepada seorang mu'min yang telanjang atau yang tidak punya baju kekurangan tidak ada yang tidak punya baju sama sekali kalau di zaman Rasul atau di awal-awal Islam ada para sahabat itu yang kalau suaminya sholat kalau suaminya sholat berjamah istrinya belum bisa sholat nunggu suaminya pulang sarung dengan hiji belum bisa menutup auratnya bagaimana sementara sarung hanya punya satu suaminya pulang itu karena istrinya belum sholat tidak ada satupun mu'min yang memberi sesama mu'min pakaian ketika mereka tidak memiliki baju Allah akan memberinya pakaian surga nanti di surga Allah akan memberinya pakaian surga biasanya hadis-hadis yang menerangkan pakaian surga itu sutra bahannya sutra artinya yang terbaik pastinya nah kemudian sedikit lagi campuran minuman itu adalah tasnim tasnim itu ainan yasrobo bihal mukorobun mata air yang dari sana disana minumnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah itu orang-orang yang di surga firdaus yang didekatkan kepada Allah tasnim itu adalah disini ada penjelasannya syarobun yang subu alaihim ala uluwin air yang jatuh dari ketinggian oh mu niagara 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 janji paling ilah dan inilah minuman terbaik surga makanya ala uruwin di surga firdaus mereka hanya mereka yang merasakan tasnim itu adalah ainun jariyatun minal akla ilal aspal itu yang sungai sumber mata air yang kemudian jatuh dari ketinggian jadi air terjun di surga tapi airnya bisa langsung celangap dihanap atau makal arak tanian kena botol langsung nah gini kelepon ngopi kelepon di firdaus nah sampai di sana dulu lah sedikit atau Ibn Abbas mengatakan su'ilah Ibn Abbas an kualilah ta'ala mizah juhu tasnim ayat tersebutnya Ibn Abbas ditanya tentang ayat ini mizah juhu tasnim campurannya adalah tasnim Ibn Abbas ditanya tentang ayat ini faqola Ibn Abbas menjawab haza mimma kolam lohu ini termasuk apa yang Allah firmankan di surat sajdah ayat 17 falata lamu nafsun ma ukhfialahum min kurroti ayunin ayat surat sajdah ayat 17 Ibn Abbas ditanya tentang ayat ini mizah juhu tasnim campurannya adalah tasnim apa sih tasnim itu kurang lebih ditanya demikian lah Ibn Abbas menjawab dengan ayat sajdah surat sajdah ayat ke 17 redaksinya yang barusan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang masih Allah sembunyikan tidak akan ada seorang pun yang tahu apa yang masih Allah sembunyikan min kurroti ayunin yaitu segala sesuatu yang menyenangkan kurrota ayunin menyejukkan mata itulah gambaran dari menyenangkan menggembirakan terasa apa namanya nikmat nyaman damai tentram ya di surga memang hanya ada yang demikian nah Ibn Abbas ketika ditanya tasnim itu apa ini diantaranya apa yang Allah firmankan tidak akan ada seorang pun yang tahu apa yang masih Allah rahasiakan apa yang masih Allah sembunyikan yaitu segala sesuatu yang menyenangkan ditutupi kan oleh almakari penutup nanti cucuk jeng oli jeng letak jeng laluur jeng berusaha nuhayang kadinya tapi lamun penutup neraka duit misalnya wah pasti kesana manusia arahnya terserah 21 21 sampai ayat berapa barusan 25 ya masih panjang sih al-mut taufifin itu 36 seluruhnya tapi pendek-pendek dan di poin berikutnya itu dikumpulkan banyak ayat sampai selesai selamat